10 November merupakan Hari Pahlawan Nasional yang setiap tahunnya diperingati oleh bangsa Indonesia. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden No. 316 tahun 1919-1929 tentang hari-hari nasional yang bukan hari libur dan ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Keputusan tersebut untuk mengenang jasa para pahlawan serta tragedi pada 10 November 1995 di Surabaya. Sebagai mana dilansir dari Pedoman Hari Pahlawan Nasional, tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran di Surabaya yang merupakan pertempuran besar antara pihak tentara Indonesia dan pasukan Inggris. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah revolusi nasional Indonesia, yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Setelah gencatan senjata antara pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris ditandatangani, tanggal 20 Sunnian Oktober 9 otomatomi V, keadaan berangsur-angsur Mereda. Walaupun begitu tetap saja terjadi bentrokan-bentrokan bersenjata antara rakyat dan tentara Inggris di Surabaya. Bentrokan-bentrokan tersebut memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malebi, Pimpinan Tentara Inggris untuk Jawa Timur, pada 30 Oktober 1945. Kematian Jenderal Malebi ini menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia dan berakibat pada keputusan pengganti Malabi, yaitu Mayor Jenderal Eric Carden, Robert Mancerk, mengeluarkan ultimatum 10 November 1945, yang meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara Afnei dan administrasi NIKA, serta ancaman akan menggempur kota Surabaya dari darat, laut, dan udara, apabila orang-orang Indonesia tidak mentaati perintah Inggris. Mereka juga mengeluarkan instruksi yang isinya bahwa semua pimpinan bangsa Indonesia dan para pemuda di Surabaya harus datang selambat-lambatnya tanggal 10 November 1945 pukul 06.00 pagi pada tempat yang telah ditentukan. Namun, ultimatum itu tidak ditaati oleh rakyat Surabaya. Sehingga terjadilah pertempuran Surabaya yang sangat dahsyat pada tanggal 10 November 1945 selama lebih kurang tiga minggu lamanya. Medan Perang Surabaya kemudian mendapat julukan Neraka karena kerugian yang disebabkan tidaklah sedikit. Pertempuran tersebut telah mengakibatkan sekitar 20.000 rakyat Surabaya menjadi korban. Sebagian besar adalah warga sipil. Selain itu, diperkirakan 150.000 orang terpaksa meninggalkan kota Surabaya dan tercatat sekitar 1.600 orang prajurit Inggris tewas, hilang dan luka-luka serta puluhan alat perang rusak dan hancur. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat yang menjadi korban ketika itu serta semangat membara tak kenal menyerah yang ditunjukkan rakyat Surabaya. Membuat Inggris serasa terpanggang di neraka dan membuat kota. Surabaya kemudian dikenang sebagai kota pahlawan. Kini, di tahun 2020, Hari Pahlawan mengusung tema yakni Pahlawanku Sepanjang Masa. Tema ini resmi diluncurkan oleh Kementerian Sosial, Kemensos. Tema tersebut merujuk pada pengertian pahlawan bagi generasi sekarang dan mendatang. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat yang menjadi korban ketika itu serta semangat membara tak kenal menyerah yang ditunjukkan rakyat Surabaya. Membuat Inggris serasa terpanggang di neraka dan membuat kota Surabaya kemudian dikenang sebagai kota pahlawan. Kini, di tahun 2020, Hari Pahlawan mengusung tema yakni Pahlawanku Sepanjang Masa. Tema ini resmi diluncurkan oleh Kementerian Sosial, Kemensos. Tema tersebut merujuk pada pengertian pahlawan bagi generasi sekarang dan mendatang. Melainkan, disematkan bagi yang berjasa pada kehidupan masyarakat lewat ide kerja keras dan kontribusi serta karya. Pahlawan bisa berasal dari semua kalangan dengan berbagai kondisi dan latar belakang. Berkaca dari hal di atas pahlawan hari ini bisa datang dari media sosial, kegiatan sehari-hari baik di lingkungan kecil maupun besar.